Minum racun daripada masuk penjara Usai DBAP, Nikita Mirzani tersenyum bahagia Dia yakin seribu persen bahwa Fadel akan segera ditahan Tentu hal tersebut kabar yang menyedihkan buat Fadel dan pengacara Rasman Arief Nausution Lega kan? Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya gak ada BAP lagi Udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya Udah pasti baju orang gak? Satu juta persen Nanti sempat kesulitan gak? Kan Nikita sempat kesulitan juga dijawab pertanyaan Enggak sih, gak lancar Karena semua udah diketahui kan Tinggal ditanya, dijawab gitu-gitu aja Lancar semua Nikita, mikir dari itu keberadaannya, fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram gak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua Dr. Rocky juga geram, mas tau ya kan Karena waktu hasil visum kan Dr. Rocky juga tau Dr. Rocky juga dikasih tau Karena emang betul Karena kan Dr. Rocky juga dokter kan Jadi ya, kalau ditanya geram apa enggak, pasti geram Sebagai orang tua Ya, akhirnya kalau sendiri sudah menganggap hubungannya sudah selesai dengan N Kalau aja gitu sih sama si Fadam Iya, mbak, dia bersadar bahwa Kenapa ya? Kok gue mau amam gitu ya? Euphoria kemenangan Nikita Mirzani Diungkap, diunggah oleh sang asisten Ma'il bersama Iola Mereka seakan merayakan kemenangan mereka yang usai DBAP Dan memastikan bahwa Fadil Bajideh akan segera berbaju oren Sedangkan, Rasman Arif Nasution memastikan Meskipun dia pernah berstatemen bahwa akan meninggalkan Fadil Bajideh ketika berbohong Tetapi ia menyampaikan ketika Fadil tersangka dia akan tetap bersama Fadil Jadi tersangka, saya nggak mungkin tinggalkan dia dong Dan saya sudah WA Pak Kapolres Saya sudah WA juga Kasah Reskrim Saya sudah WA Kasihumah Saya sudah WA Penyidik Saya mengingatkan agar Tolong Jangan Jangan Nanti ada Kekisruhan dalam penerapan hukum ini Sehingga ada Kesalahan penerapan hukum yang Yang tidak tepat kepada klien kami Yang berimplikasi pada Membuat suasana tidak nyaman Ya tidak nyaman itu kan Kita bisa laporkan penyidiknya Kita bisa ambil tindakan Etik kepada penyidiknya Saya nggak mau seperti itu Saya orangnya gentleman agreement Kalian tahu saya Ya Tadi saya si Hitam Kumal Anda dia post-post tentang saya Saya sudah ambil sikap juga terhadap dia Karena menurut saya Bahwa Keberhasilan seseorang Kesuksesan seseorang Keterkenalan seseorang Itu AKBP Nurma Kumas Polis Metro Jakarta Selatan Menegaskan Bahwa Proses Lidik menjadi sidik ini Sudah sesuai SOP Tidak ada Yang Dikriminalisasi Tidak ada Unsur Mempercepat Semuanya Berjalan sesuai SOP Memukul telah Statement dari Rasman Arief Nasution Karena desakan netizen juga Bukan Kasus itu tidak bisa didesak Ya Jadi kita sesuai dengan SOP Ibu Iya siap bu Berarti Surat Apa Panggilan pemeriksaan Nikita sudah hari ini Nah Untuk Fadel berat Untuk Fadel berarti Segera juga Sudah dijadalkan Semua sudah dijadwalkan Surat itu sudah dikirim ke Fadel Semua dijadwalkan Nanti tinggal dirayangkan Karena kan memang bertahap Pemeriksaan itu harus bertahap Ya Berarti kemungkinan Awal bulan Fadel diperiksa Bu Nurma Nanti kita tanya di penyidik Untuk jam harinya Sudah ada di penyidik Oke Ini kita tadi jam 1 bilang Ya Betul Jam 1 untuk hari ini Tapi untuk dijadwalkan Jam 17.00 Hadirnya Nikita Mirzani Di Polis Metro Jakarta Selatan Tadi Untuk DBAP Kembali Bersama beberapa Saksi yang telah dihadirkannya Sudah disampaikan oleh AKBP Nurma Selaku hukum Polis Metro Jakarta Selatan Bahwa hal itu Berjalan normal Sesuai dengan SOP Yang sudah Digariskan Nikita sendiri Merasa senang Setelah Melaksanakan Ya Prosedur Mengikuti prosedur Pemanggilan dirinya Dimana dia Meyakini 1000% Bahwa Fadil Bajideh Sebagai telapor Sebentar lagi Akan Berbaju Oren Seperti kelakar Nikita saat Akan pulang Naik ke atas Mobilnya Ya Lucu banget Yang disampaikan Nikita Mirzani tersebut Yang Menyebutkan Daripada berlama-lama Di penjara Karena Tentunya Pami Bahmit Sudah menyiapkan Pasar Berlapis Dan Hal tersebut Hukuman Bagi Perbuatan Asusila Pada Anak Di bawah Usia Itu ya Di bawah Umur Itu Rentangnya Adalah 5 hingga 15 tahun Penjara Apalagi Ini Ditambah Pasar Berlapis Yang Paling Juga Bikin Kaget Semua Dari kasus Ini Siapapun Yang Terlibat Nantinya Akan Juga Mengalami Nasib Yang Sama Bener Apa yang Disampaikan Oleh Nikita Mirzani Sebelumnya Saat Dia Alive Yang Menyampaikan Bahwa Dia Akan Memenjarakan Seluruh Keluarga Fadel Bajide Hal ini Dibuktikan Dengan Tuntutan Setelah Laporan Nikita Mirzani Yang Akhirnya Menunjuk Beberapa Orang Tersangka Ini Jelasnya Nanti Akan Segera Bisa Diketahui Setelah Penetapan Tersangka Utama Ya Yang Lain-Lain Akan Segera Menyusul Tentu Hal Ini Adalah Berita Duka Bagi Keluarga Fadel Terutama Fadel Sendiri Yang Akan Segera Berbaju Oren Sedangkan Si Rasman Dari Beberapa Statemennya Setelah Sebelumnya Ia Berencana Untuk Meninggalkan Fadel Sendiri Karena Dianggap Berbohong Padanya Kemudian Rasman Merawat Hal Itu Yang Ia Sampaikan Bahwa Rasman Sendiri Akan Tetap Mendampingi Fadel Bajideh Ketika Fadel Menjadi Tersangka Sungguh Hal Yang Menarik Sekali Apakah Nanti Akan Ada Keringanan Hukuman Selain Pasal Berlapis Tersebut Tentu Itulah Yang Hanya Bisa Diperjuangkan Tetapi Melihat Dari Beberapa Hari Ini Dari Panasnya Konflik Antara Kubu Nikita Mirzani Dan Kubu Fadel Bagideh Yang Dinahkodai Oleh Rasman Arief Nasir Tentu Hal Tersebut Sepertinya Akan Sulit Karena Banyak Yang Menyampaikan Kesalahan Sedikit Saja Dalam Menentukan Pengacara Ini Yang Akan Berimbas Bagi Hubungan Bagi Hukuman 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 Antara Kelarga Fadel Dan Nikita Mirzani Dan Hukuman Bagi Fadel Bagideh Sendiri Tentu Hal Itulah Yang Menjadikan Kita Semua Pada Penasaran Nanti Kalau Sudah P21 Dan Dilimpahkan Kekejaksaan Apakah Fadel Akan Dihukum Sampai 15 Tahun Wow Benar-benar Tamat Fadel Kalau Sampai Segitu Ya Lain Pasal-pasal Berlapis Lainnya Yang Sudah Disiapkan Oleh Pahmi Bahmi Kan Geram Dengan Sedmen Yang Selalu Dibangun Oleh Pengacara Dari Si Fadel Lalu Bagaimana Target Hal ini Silahkan Kalian Kasih Komentar Bagaimana Bagaimana Menurut kalian guys Jangan lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Air Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu Saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Terah Menonton Yuk Bye Bye Bye